selamat menikmati sehubungan dengan telah dirilisnya update dari e-learning madrasa yaitu dari versi 4.0 menuju versi 4.5.1 maka kali ini kita akan mengulas cara melakukan update e-learning madrasa versi 4.5.1 untuk melakukan update kita akan mendownload terlebih dahulu patch dari aplikasi tersebut dengan cara menjalankan browser pada komputer kita dan kita akan mengakses web dari e-learning kemenat kita lanjutkan dengan mengetikkan domain dari e-learning kemudian kita akan melihat informasi terbaru dari update e-learning madrasa update versi 4.5.1 nah bagi madrasa yang menggunakan e-learning harus melakukan upgrade ke versi terbaru dengan cara mengunduh patch yang telah disediakan pada web e-learning kemana go id jika kita menginstall pada komputer menggunakan mode installer kita pilih installer jika kita menggunakan versi hosting atau WPS kita pilih versi hosting nah bagi madrasa yang menggunakan versi 2, 3, dan 4 dapat langsung melakukan update ke versi 4.5.1 selanjutnya langsung kita download patch dari versi 4.5.1 untuk versi hosting selamat menikmati proses download patch 4.5.1 untuk versi hosting telah selesai kita lihat hasil downloadannya pada menu download ya ini adalah hasil downloadnya kemudian kembali ke browser kita buka terlebih dahulu e-learning yang kita miliki e-learning madrasa untuk sekolah kita e-learning man satu bahan masin nah ini kita lihat masih dalam versi 4.0 selanjutnya kita akan melakukan upload hasil yang kita download tadi ke c-panel kita buka dulu c-panel dari website kita c-panel c-panel nah selanjutnya kita lakukan login kita lakukan login dengan memasukkan username dan password c-panel kita nah setelah login berhasil kita akan mengupload file nya pada menu file kemudian pilih file manager lanjut ke bagian public HTML kemudian e-learning nah disinilah tempat kita mengupload hasil download dari page tadi kita klik upload kemudian kita pilih file nya pada bagian download hosting hasil download tadi kemudian kita klik open kita tunggu proses upload page 4.5.1 tadi hingga selesai terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton proses upload proses upload aplikasi patch dari 4.5.1 sudah selesai kita klik tombol go back nah selanjutnya file hosting tadi kita akan lakukan ekstrak klik kanan kemudian klik ekstrak kemudian klik ekstrak klik ekstrak file kita tunggu prosesnya klik close nah selesai ekstrak nya file aslinya ini kita hapus agar tidak membahukannya hosting selanjutnya selanjutnya kita menuju ke e-learning yang kita buka tadi ini ya masih dalam versi 4.0 selanjutnya kita langsung saja merefresh untuk melihat perubahannya nah versi nya sudah berubah menjadi 4.5.1 dan ini kalau sudah berjalan seperti ini sudah berhasil selanjutnya tinggal kita melakukan login sebagai admin klik tombol masuk nah kita lihat inilah tampilan 4.5.1 tampilannya tidak jauh berubah dari versi 4.0 hanya ada pembaruan pada bagian aplikasi yang dianggap kurang maksimal dalam akses aplikasinya demikian ulasan kita kali ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar Anda rekan-rekan operator dan rekan-rekan guru mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan tugas dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh